Pak Fahmi, Mas Karim, Pak Karim tampaknya masih nanti akan segera bergabung. Sudah bergabung. Oh sudah bergabung, bisa dibuka kameranya mungkin? Oke, rahmat ya. Siap. Yang sudah tampak di layar ada Pak Fahmi. Pak Fahmi, apa yang Anda cermati dari tadi, ada visi soal pertahanan yang ditawarkan ketiga paslon. Apa saja yang bisa dikritisi, Pak Fahmi? Iya, setidaknya kalau kita lihat ada beberapa topik krusial yang ditampilkan dalam visi misi para capres, maupun yang mestinya ditampilkan sebagai visi misi para capres. Nah, saya mencatat misalnya, pertama soal pembangunan postur dan sistem pertahanan. Semua capres dan visi-visinya menyinggung tentang gagasan-gagasan bagaimana membangun postur pertahanan, bagaimana memantapkan sistem pertahanan. Tapi sayangnya, menurut saya, inti pembangunan postur pertahanan, maupun sistem pertahanan ini, tidak sepenuhnya dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategisnya. Misalnya soal, apa namanya, resiko-resiko, ketidakpastian, kompleksitas, maupun ambiguitas gitu ya. Termasuk juga, apa namanya, bentuk-bentuk ancaman peperangan di mata depan yang, apa namanya, yang, ya kalau kita, apa namanya, lihat, itu cenderung multidimensi dan tidak terbat, tidak, apa namanya, kabur gitu ya, kabur antara ranah politik dan militer, ranah sipil dan, apa namanya, militer ini kabur gitu. Ini kan penting juga untuk dipahami supaya kita juga bisa membangun postur yang tepat untuk mengantikipasi bentuk-bentuk ancaman tadi. Nah, kemudian, yang kedua itu ada isu kesejahteraan prajurit. Oke. Semua juga mengangkat topik ini dalam dokumen, isinya gitu ya. Tapi, sayangnya lagi, tidak ada satupun yang, apa namanya, menjelaskan dengan lebih rimpi gitu ya. Oke. Apa saja ini, apa namanya, kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan ini. Jadi baru perencanaan saja, Pak Fahami? Baru perencanaan saja gitu, tak detail bagaimana, nanti implementasinya bagaimana gitu. Kalau perencanaan maksudnya sudah lebih detail ya, tapi kalau kita bicara kesejahteraan, kesejahteraannya seperti apa misalnya. Oke. Ini kan, apa namanya, TNI Polri, ASN, ini sebenarnya sudah jauh lebih sejahtera dibanding kebanyakan kelompok masyarakat Indonesia. Oke, kalau soal ini, tadi Anda singgung, postur, kalau soal prioritas anggaran, apakah tergambar dalam dokumen visi-visi para paslon ini, Pak Fahami, soal anggaran pertahanan ini? Nah, ini, apa namanya, salah satu yang menjadi kontrol mestinya adalah soal anggaran pertahanan, ya. Ini, sayangnya, dan ini tiga calpres ini hanya satu paslon nih, yang dalam isi-isinya secara jelas dan tegak, apa, menyampaikan persoalan anggaran ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran itu menyampaikan soal anggaran sebagai prioritas pertama dalam sektor pertahanan, gitu ya, soal anggaran. Bagaimana ini kemudian bisa digunakan juga untuk menjelaskan persoalan belanja alutsista, persoalan kesejahteraan prajurit tadi. Kemudian, kita bisa kaitkan juga dengan bagaimana transparansinya, akuntabilitasnya, gitu. Itu awal sebenarnya yang matanya disinggung, gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, dengan ini tema yang dibahas nih, komunikasi politiknya, bagaimana nanti tema yang dibahasnya soal pertahanan, keamanan geopolitik, hubungan internasional? Apakah nanti ketika debat dimulai di segmen-segmen awal ini akan langsung saling serang? Karena disini kan ada yang, langsung ada kornya disitu katanya, yang serasa diuntungkan Prabowo yang berada di sebagai Menteri Pertahanan nih, Prof. Karim. Oh iya, saya pertama tidak mau berandai-andai ya, dan seperti pengamat yang lain meram-ramal, kira-kira akan landai dulu baru, ah enggak, itu gimana nanti aja. Menurut saya, apakah mau langsung nyerang, mau landai, ah itu mah biasa-biasa aja kali, tergantung nanti situat. Tetapi yang pasti kalau dilihat dari tema, memang ini kan makanan sehari-harinya paslon 02. Nah, ada yang menarik menurut saya, selain karena tertarik terkait dengan tema yang merupakan jabatan yang sedang diduduki oleh paslon 02, juga adalah fenomena bahwa selama ini paslon 02 itu kan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari petahana, baik namanya Koalisi Indonesia Maju maupun dalam beberapa hal selalu membela kebijakan Presiden Joko Widodo. Dan karena itu, maka kan sudah jelas petahnya sekarang, kalau paslon 01 perubahan, paslon 02 itu lanjutkan gitu kan, paslon 03 lanjutkan dengan beberapa catatan atau revisi. Jadi, menurut saya, ini sebenarnya titik-titik kritisnya di sini. Kenapa saya bilang titik kritis? Karena di satu sisi, paslon 02 itu akan sangat menguasai. Sudah jelas itu. Tadi misalnya, Pak Paris sudah menyebut dari sisi anggaran sudah digambarkan. Pokoknya dia sudah jelas kok, karena dia menjadi orang yang diberikan amanah untuk mengurusi bidang itu. Tapi jangan lupa, dalam beberapa debat ya, kalau kita lihat perdebatan yang mumpuni begitu, biasanya petahana selain diuntungkan karena menguasai urusan, punya contoh-contoh dalam hal pengambilan kebijakan, tetapi jangan lupa pula bahwa paslon yang terkait dengan pertahanan ini juga sasaran tembak gitu ya, terkait dengan kritik yang sudah diambil. Baik evaluasi kebijakan di masa lalu, maupun relevansi kebijakan yang diambil dengan tantangan yang dihadapi. Tadi sudah digambarkan sebagian. Misalnya sekarang kita, Indonesia masih menemui titik-titik panas gitu ya, masalah pertahanan keamanan, Natuna ya, isu Laut Selatan, kemudian Papua juga. Kemudian juga jangan lupa, bagaimana tipping point yang terjadi antara komunikasi dan teknologi dengan masalah pertahanan. Analisis Close Web misalnya dari Uni Eropa mengatakan bahwa medan pertempuran yang akan datang, ini kan Close Web membuat penelitian itu 2015, dia bilang akan terjadi 10-15 tahun ke depan. Artinya tahun-tahun sekarang, dia katakan medan pertempuran yang akan datang tidak lagi terjadi di darat, laut, dan udara. Tetapi medan pertempuran sesungguhnya sekarang adalah terjadi di otak manusia. Artinya apa? Artinya sekarang, tantangan pertahanan keamanan sesungguhnya adalah soal komitmen warga negara. Soal komitmen warga negara tentang apa? Tentang integritas wilayah gitu ya, tentang integrasi wilayah. Nah itu, dikaitkan dengan ini misalnya, apakah masih relevan kebijakan menambah personil, atau setidak-tidaknya pertanyaannya adalah bagaimana proporsionalitas peningkatan personil pertahanan atau pembangunan postur pertahanan seperti yang dikaitkan tadi, dikaitkan dengan tantangan dan kemajuan teknologi, definisi tentang konflik, definisi ulang tentang peperangan, definisi ulang tentang international security. Itu yang harus dijawab. Saya ingin menarik tadi, menarik yang disampaikan Prof. Karim, soal bisa jadi ketika ada dalam lingkup pertahanan, itu malah dimanfaatkan menjadi celah. Pak Fahmi, bagaimana soal ini? Apakah ini kalau tidak diantisipasi juga bisa jadi memerang sebagai Menteri Pertahanan? Atau bagaimana nanti saling serang soal isu pertahanan ini dalam debat nanti, yang bisa Anda prediksi kira-kira Pak Fahmi? Ya, kalau saling serang pasti namanya debat ya. Artinya proses kemungkinan atau menyerang dan namanya menyerang, pasti yang paling mungkin dilakukan adalah menyasar titik-titik lemah gitu ya. Titik lemah itu berkaitan dengan apa yang sudah dijalankan, apa yang dilakukan sebagai bagian dari petahara tadi, kata Prof. Karim kan, sebagai bagian dari petahara itu akan menjadi titik rawan serangan gitu ya. Dan belakangan ini sudah mulai kelihatan ya, apa namanya, tren serangan terhadap, terkait dengan istri itu pertahanan keamanan, misalnya kemarin ada kasus kekerasan, kemudian soal penambahan anggaran yang dikaitkan dengan tahun polisi, kemudian ada lagi apa namanya, ya masih terkait persoalan-persoalan transparansi dan anggotabilitas gitu ya. Nah, tapi saya ingin ya itu memang pendek-pendek saja itu ya. apa, terkait dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, tapi saya lebih kondisi itu bagaimana, kalau saya karena saya kondisi itu ini, ya tentu saya berharap perdebatannya tidak sekedar, apa namanya, isu-isu taktis macam itu, tapi yang lebih strategis misalnya kalau seperti terkait dengan, apa namanya, kelanjutan dari petahara atau bagian dari petahara tadi misalnya. Kalau background paslon bisa diperhitungkan nggak, Pak Fahmi? Background paslon kan anggis dan juga ganja kepada daerah, tapi Prabowo Menteri Pertahan itu bisa diperhitungkan soal background paslon? Tidak selalu, karena kita bicara masa depan ini, bukan sekedar bicara apa yang sudah dilakukan dan masa lalu, begitu. Jadi, apa, bisa saja bahkan misalnya paslon satu menguasai apa namanya, ternyata menguasai perdebatan karena mereka, apa namanya, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang baru mungkin di masa depan dan itu kemudian rasional, misalnya seperti itu ya. Itu mungkin saja terjadi, tapi, apa, saya kira tadi ya, makanya yang paling penting kemudian adalah, misalnya salah satu ya, salah satu poin yang tidak ada ya, saya lihat tidak ada di GACAPRAS ini, soal keberlanjutan masa depan, apa, komitmen poros maritim dunia. Ini kan nggak ada satupun yang menyinggung secara jelas soal ini, baik yang mengklaim diri sebagai kelanjutan, maupun yang mengklaim diri sebagai, apa, kelanjutan dengan catatan, atau mungkin yang perubahan. Nah, itu nggak ada satupun yang menyinggung soal poros maritim, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak, misalnya begitu. Oke, oke. Perkisahan, gitu. Prof Karim, ini kalau background kepada daerah satu dan juga tiga, tapi kan di belakangnya, satu ada Angkatan Udara, yang ketiga ada mantan Panglima TNI, bagaimana Anda melihat dengan background pendukungnya, pasti di komisinya satu juga pada memberikan masukan. Nanti seperti apa serangan atau komunikasi verbal yang disampaikan dalam debat nanti, Prof Karim? Ya, sebenarnya kan, ya saya setuju ya, meskipun pas lawan satu bukan meliter, tetapi kan timnas, timnas, timnasnya, ya, kapten timnasnya, itu Angkatan Udara, bintang tiga, gitu ya, dan dia lulusan terbaik, ya, ketika keluar dari AKMIL. Kemudian plason tiga, juga mantan Panglima, jadi menurut saya dari sisi pengetahuan, itu nggak jadi masalah, gitu ya, nggak jadi masalah dari sisi pengetahuan. Update pengetahuan, isu terkini, gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kan begini, dalam setiap debat, amunisinya kan hanya ada dua. Pertama, soal kebijakan, kedua, soal karakter, ya. Kebijakan itu soal apa yang menjadi tujuan umum, common platformnya, gitu ya, dalam bidang pertahanan. Tadi sekilas sudah digambarkan dalam PC. Kemudian apa yang sudah dikerjakan dalam bidang itu, gitu ya. Bukan hanya kebijakan yang sudah diambil Departemen Pertahanan, tetapi bagaimana legasi yang sudah diambil oleh paslon. Ini penting, karena itu akan menjadi alat persuasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, soal apa yang akan dikerjakan. Ini program, ini program. PC berbicara tentang program. Nah, amunisi yang kedua, soal karakter. Karakter itu soal bagaimana nilai baik, ya. Nilai baik paslon dalam bidang itu. Kemudian bagaimana cita-cita yang akan dia wujudkan, gitu ya. Dan bagaimana kepemimpinan terkait dalam bidang itu. Jadi artinya kepemimpinan militer dan lain-lain. Nah, soal pengetahuan, ya. Apa yang akan dikerjakan, pengetahuan tentang isu strategis, lingkungan strategis, itu kan bisa dibentuk sekejap. Hari, dua hari bisa dibentuk. Tapi soal karakter, nggak bisa. Karakter nggak bisa. Karakter adalah sesuatu yang terbangun, ditempa oleh waktu, ditempa oleh pengalaman. Dan sebagian merupakan bawaan sejak lahir. Jadi menurut saya ini yang akan menarik, gitu ya. Akan menariknya di mana? Akan kelihatan meskipun bekal informasi pengetahuan dari kanan-kiri didapat, tapi kita tetap saja publik akan melihat, oh, ini informasi yang baru hingga sehari-dua hari di dalam benak paslon. Oh, ini informasi yang sudah mengendap terinternalisasi dalam sikap dan karakter. Misalnya sekarang, yang ditunggu termasuk oleh saya, misalnya kesempatan publik soal bagaimana kekuatan kita membangun ketahanan sendiri, gitu ya. Pertahanan sikri, kemandirian dalam bidang pembangunan pertahanan, sehingga tidak bergantung pada salah satu kekuatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemajuan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Bagaimana jika itu dilihat dari pertahanan? Apakah pembangunan jalan tol sudah mendukung upaya pembentaraan sistem pertahanan? Pertahanan negara misalnya, apakah IKN itu aman tidak dilihat dari pertahanan? Prof. Karim, yang ditunggu, yang menarik juga bagaimana, karena ini soal pertahanan geopolitik dan juga hubungan internasional, ada banyak sekali istilah-istilah asing yang nanti bisa saja dipakai oleh paslon, tapi KPU meminta untuk dijelaskan. Nah, soal ini, apakah ini akan jadi strategi dalam debat yang akan hadir pada hari Minggu mendatang? Nanti kita akan bahas sesuai jeda ya, Pak Fahmi, Prof. Karim, tetap bersama kami dalam program Kompas Petang.